Aksi damai bela Palestina yang digelar di Monas, Jakarta ikut dihadiri oleh sejumlah artis dan selebriti tanah air. Mereka menunjukkan partisipasinya itu dalam akun media sosialnya masing-masing. Dan inilah deretan para artis yang mengikuti aksi bela Palestina di Monas, Jakarta. Natsua Sihab Ya, Kak Natsua mengikuti bela Palestina dengan mengenakan baju putih bergambar Palestina dan membawa bendera kecil Palestina di tangannya. Kak Natsua juga membagikan seribu buah semangka secara gratis ke warga yang mengikuti acara tersebut. Natsua Sihab juga seringkali terlihat di garda paling depan menyuarakan Frey Palestina. Mungkin ada pesan-pesan, Mbak Nama? Ini salah satu dari bentuk kegugian kita terhadap apa yang terjadi di Palestina. Bentuk dukungan terhadap Palestina bisa beragam. Bisa dalam bentuk ramai-ramai menyatakan sikap seperti ini. Bisa dalam bentuk pemberikan donasi. Bisa dalam bentuk bersuara di media sosial. Yang kedua adalah dari keluarga Halilintar, yaitu Atta dan Torik. Ya, kedua saudara tersebut lela berpanas-panasan untuk mengikuti acara bela Palestina di Jakarta, Monas. Atta dan Torik yang mengenakan baju hitam dan memakai suruban itu terlihat sangat gagah dan menjiwai di acara tersebut. Yang ketiga, siapa lagi kalau bukan Kak Sifah Haju. Ya, Kak Sifah lagi-lagi turun di jalan untuk membela Palestina. Setelah yang sebelumnya sudah ikut demo di Amerika Serikat soal Palestina. Kak Sifah terlihat tidak mau ketinggalan ketika ada acara membela Palestina. Netizen juga takjub dengan kecantikan Kak Sifah saat di acara tersebut. Masih banyak lagi para artis yang mengikuti acara bela Palestina di Monas, Jakarta. Mulai dari pasangan suami istri Ari Untung dan Fenita. Rebecca Klopper yang membawa sepanduk soal Palestina. Alia Masair yang membawa poster bertuliskan Frey Palestine. Dan masih banyak lagi artis-artis lainnya. Bukan hanya para artis, TikToker terkenal juga ikut menyuarakan aksi bela Palestina. Seperti Ibnu Wardani yang memakai jubah hitam dan membawa bendera Palestina berukuran besar banget. TikToker Adi Sahreza ikut turun ke jalan dengan membawa bendera Palestina dan menyuarakan Frey Palestine. Selain para artis dan TikToker masih banyak toko penting seperti Ibupuan, Anis Baswedan, dan Menteri-Menteri yang lain ikut menyuarakan aksi bela Palestina di Monas, Jakarta. Bukuan dan Anis Baswedan juga berpindah tu persoalan Palestina di atas tangguh.